Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama tentang judul Ustaz. Judul brosur hari ini adalah sholat shafar ke-2 atau sholat shafar ke-2. Ini ada saudara kita menanyakan apa yang dimaksud dengan sholat shafar itu Ustaz. Shafar itu pepergian. Jadi sholat shafar, sholat dalam keadaan pepergian atau musafir. Jadi sholat bagi orang yang musafir atau sedang mengadakan perjalanan atau sedang pepergian. Apa lagi? Saya sedang musafir, lalu sholat berjamaah dengan jama' kosor. Karena pesetanya semuanya wanita, apakah antara sholat yang satu dengan yang lainnya juga dikumandangkan ikomah Ustaz? Termasuk imamnya juga wanita. Ya. Ya, ikomah saja tidak usah pakai adhan. Apa lagi? Apakah kalau menjama' sholat harus pakai ikomah setiap kali memulai sholatnya Ustaz? Ya, gitu kok. Sudah diterangkan di situ. Jama' itu, ya, dua sholat jadi satu, ya dua ikomah. Jadi pelajari brosurnya kan sudah diterangkan di situ. Jama' dengan satu adhan dan dua ikomah. Ya, jama' itu komahnya dua. Dan sholat duhur selesai, komat lagi atau sholat asar. Misalnya sholat maghrib selesai, komat lagi atau sholat isa, gitu loh. Apalagi? Kakak saya dari Palembang, niatnya akan merantau di kota Solo. Apakah kakak saya bisa disebut musafir? Dengan catatan, kakak saya belum punya tempat yang menetap di Solo. Mohon penjelasannya, apakah boleh menjama' dan mengkosor sholatnya Ustaz? Duh, itu musafir itu belum punya tempatnya. Kalau kakakmu Palembang, sudah punya rumah di Solo ini, itu mau tempat di Solo, malah bukan musafir. Sudah di Solo, punya rumah di Solo, mulai, gitu. Ya pulang ke rumahnya sendiri, ya bukan musafir. Kebetulan di Palembang sana, ya punya rumah. Rumahnya dua, satu di Palembang, itu di Solo. Kalau di Solo, di rumahnya sendiri, ya tidak musafir. Nanti dalam di Palembang sana, di rumahnya sendiri, ya tidak musafir. Musafirnya dalam perjalanan antara Palembang, Solo. Apalagi? Tata cara tayamum, menurut browser ini ada dua cara. Dari hadis Bukhari, yang kedua itu, apakah semuanya bisa dipakai Ustaz? Bagaimana? Coba kamu baca. An'amma ribni yasirin radhiallahu anhu kal, fa'asani nabiya sallallahu alaihi wa sallam fi hajatin fa'aj'nabtu falam ajidil ma'a, fa'tamarrogtu fi su'idi kamar tamarrogtu dhabbatu. Summa ataitu nabiya sallallahu alaihi wa sallam fadhakartu lahu dhalika. Dari Amma bin Yasin radhiallahu anhu ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengutus saya dalam suatu keperluan. Lalu saya berjunub, tetapi tidak mendapatkan air. Maka aku berguling di tanah sebagaimana binatang berguling. Kemudian, saya datang kepada nabi sallallahu alaihi wa sallam dan menceritakan hal itu kepada beliau. Maka beliau bersabda, sebenarnya cukup bagimu dengan kedua tanganmu melakukan begini. Lalu beliau menepukkan kedua tangan beliau ke tanah dengan sekali tepukan. Kemudian beliau mengusapkan tangan kiri pada tangan kanannya dan punggung kedua tapak tangan dan wajah beliau. Hadis buat Bukhari dan Muslim, lafad ini bagi Muslim. Kemudian hadis yang kedua, Maka nabi sallallahu alaihi wa sallam Sebenarnya cukup bagimu dengan kedua tanganmu melakukan begini. Lalu beliau menepukkan kedua tangan beliau ke tanah, lalu meniupnya. Kemudian beliau mengusapkannya pada wajah dan dua tangan beliau hingga pergelangan. Hadis buat Bukhari. Yang ditanyakan apa? Apakah kedua cara ini bisa dikerjakan? Ya bisa. Bisa. Saya rasa kamu akan menggunakan yang berguling tadi. Yang berguling tadi kan keliru, dibetulkan oleh Rasulullah. Jadi orang junub, mau mandi, tidak ada air. Kalau ada air kan mandi janabat, meratakan air ke seluruh tubuh. Nah karena dia tidak ada air, akhirnya gulung di tanah. Gulung. gulung-gulung di padang pasir itu maksudnya, ya rata semuanya. Karena belum tahu. Terus sampaikan kepada Nabi, Nabi Jawa itu tidak usah begitu. Tayamum itu cukup menepukkan kedua tanganmu di tanah, plek begitu. Sapukan kedua tapak tangan, dari tangan yang kanan, kemudian tangan yang kiri, sampai di pergelangan saja. Yang kedua, boleh tepukkan tanganmu di tanah, kalau terlalu tebal tanahnya dihembus, terus disapukan di muka, baru kedua tangannya. Nah tangan dulu baru muka, atau muka dulu baru tangan, boleh. Nah itu pentingnya ngajian gitu. Yang tidak ngerti kan, bayangannya, jenuh itu membersihkan kan mandi, mandi seluruh tubuh kan kena air. Nanti saya mau mandi enggak ada air, terus gulung di tanah itu. Ben roto maksudnya. Atau, kalau saudara-saudara dulu, kalau tayamum kan begini. Ya, terus, ini sampai siku. Itu ya. Nah karena bayangannya, kalau membasuh tangan itu, kalau wudhu sampai, siku, sampai siku gini. Nah kan gitu ya. Ternyata enggak ada. Menurut dalil yang Rasulullah, tidak usah sampai di siku. Tangan itu sampai di, belakang tangan ini saja. Sudah. Ini yang namanya tangan. Ya. Kalau pencuri dipotong tangan, bukan dipotong di sikunya. Potong tangan di sini saja. Ya, apalagi, pentingnya ngaji itu kan. Jadi ngerti, tidak ngerti, jadi ngerti. Ya. Kalau sudah ngerti, dalil begini, kalau dulu biasanya tayamung gulung, atau kalau tayamung sampai di siku, ya lah, telah diluruskan, ya ditinggal itu. Yang tidak ada tuntunannya itu, ditinggal ikuti tuntunan. Atau pokoknya, mbahku disek ngajari, ya tekan siku kok. Ini bukan agama mbahmu. Ya, agama-agama Islam, yang perlu diikuti Allah dan Rasul, bukan mbahmu. Ya lah. Apalagi? Jarak rumah saya dengan gedung ini 50 km. Bolehkah saya bertayamung ketika melaksanakan solat di gedung ini, padahal di sini banyak air, Ustaz? Nah, ini ada dua pendapat. Yang satu berpendapat, kalau tidak ada air, ini sama ayatnya. Tapi pemahamannya berbeda. Coba dibaca ayatnya saja. Surat apa itu? Pemahamannya jadi dua. Ya, kalau beda paham begini, kita saling menghormati. Tidak merasa pahamnya yang paling benar, atau nyalah-nyalahkan yang lain. Surat apa itu? Surat Al-Ma'idah, Surat kelima ayat 6. Ya. A'udhu billahi minan syaitanirrojim. Ya ayualladzina amanu iza kumtum ila solati faghsilu wujuhakum wa aidiakum ilal marafiki wamsahu biruusikum wamsahu biruusikum wa arculakum ilal ka'bain. Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum maradho au ala safarin au ja'a ahadum minkum minal gha'iti awlamastumun nisa awlamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan tayiban famsahu biwujuhikum famsahu biwujuhikum wa'itikum min ma'yuridullahu liyati'al alaikum min haraji walaki yuridu liyutahirakum wa liyutim mani'matahu alaikum la'allakum tashkurun hai orang-orang yang beriman apabila kamu hendak mengerjakan sholat maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki dan jika kamu junub maka mandilah dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air maka bertayammumlah dengan tanah yang baik atau bersih sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu Allah tidak hendak menyulitkan kamu tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur ya ini perhatikan ayat ini di ayat ini Allah menjelaskan hei orang-orang yang beriman kalau kamu mau berdiri sholat faqsilu wujuhakum basolah mukamu waeidiakum dan kedua tanganmu ilal marofiki semuka kedua tangan sampai siku waamsahu biru'usikum dan sapulah kepalamu waarjulakum ilal ka'bain dan basolah kedua kakimu sampai mata kaki singkatnya ini keterangan hudu jadi kalau kamu mau sholat tidaklah hudu gitu loh itu membasuh muka kedua membasuh muka kemudian kedua tangan sampai siku disitu tadi mengusah kepala itu diterangkan disini itu kalau mau sholat dalam keadaan hadas kecil lah kok menerangkan hadas kecil karena ayat berikutnya waing kuntum junubam fattoharu kalau kamu dalam keadaan hadas besar maka mandilah itu orang yang berhadas kecil mau sholat diperintahkan untuk hudu orang yang berhadas besar mau sholat diperintahkan untuk mandi nah sekarang berikutnya lagi kembali menerangkan tentang ketika hadas kecil waing kuntum marto kalau kamu dalam keadaan sakit awa ala safarin awa ala safarin kalau kamu dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bepergian atau musafir awa ja'a ahadumingkum minal ghaid atau kamu datang dari tempat buang air apa bar kencing apa birak itu loh atas kecil loh kalau kamu sakit atau dalam pepergian sedang kamu dalam keadaan habis datang dari kamar kecil apa habis kencing apa birak berarti kertas besar kertas kecil lagi itu orang yang dahudu kencing batal kan kencingnya awa ala mastumunisa atau menyentuh perempuan maksudnya berkatas besar kamu berkatas besar menyentuh perempuan maksudnya bersetubuh jadi hadas kecil mau sholat wudhu hadas besar mau sholat mandi sekarang kalau kamu mau sholat sedang kamu berkatas kecil atau berkatas besar sedang kamu dalam keadaan sakit sedang kamu dalam keadaan musafir ya disini terangkan falam tajitumaan maka tidak mendapat air nah maka boleh patayamamu so'idhan to'i ikhwan jadi kalau memang begitu boleh tayamam dalam hal ini ada dua pemahaman satu memahami orang yang boleh tayamam itu satu orang sakit akan sholat mestinya wudhu tapi karena sakit kena air tidak berani lah tayamam yang kedua orang musafir ya orang musafir akan sholat maka boleh tayamam yang ketiga orang berhadas besar mau sholat mestinya mandi ya tapi karena tidak ada air dia boleh tayamam ya tapi kalau digandengkan di depan tadi jadi yang boleh tayamam itu satu orang sakit dua orang musafir tiga orang tidak ada air karena tidak ada air ya satu orang sakit dua orang musafir entah itu hadas besar atau entah sekadah kecil kalau mau sholat yang ketiga hadas besar atau kecil mau sholat sekalipun dia tidak musafir tidak sakit dia mukim di rumah mau sholat tapi tidak ada air ya hadas besar atau kecil boleh tayamam jadi ada tiga kan yang boleh tayamam siapa satu orang sakit dua orang musafir tiga karena tidak ada air itu pemahaman yang pertama pemahaman yang kedua yang boleh tayamam itu hanya satu orang sakit orang musafir tetapi tidak dapat air sehingga sekalipun kamu sakit sekalipun kamu musafir kalau ada air tidak boleh tayamam nah ini oleh pendapat yang pertama tidak bisa diterima masa sakit ya mau wudhu karena hadas kecil apalagi hadas besar saya mestinya mandi karena ada air sakit ya bagaimana orang sakit suruh mandi nah musafir nah gitu lah kalau musafir itu mungkin bisa diterima ya tapi orang sakit nah padahal ayat ini waingkuntumardo awa ala safarin jadi satu kalau kamu dalam keadaan sakit atau dalam bepergian atau musafir ya maka kalau orang sakit kalau orang musafir tidak boleh tayamam kalau ada air berarti kalau melihat ayat itu orang sakit pun tidak boleh tayamam karena ayat itu kan nyatu tuh yang kuntumardo awa ala safarin ya kamu dalam keadaan sakit atau dalam keadaan musafir ya selama ada air tidak boleh tayamam nah begitu tidak diterima oleh pendapat yang pertama ya maka kalau pendapat pertama tadi kalau kamu sakit kamu musafir ada air atau tidak ada air atau kamu memang di rumah atau mukim tidak musafir tidak sakit tetapi tidak ada air ya sebetulnya mau sholat dan tidak musafir ya di rumah dan sehat tidak sakit mestinya saya wudhu kalau hadas kecil mestinya saya mandi kalau hadas besar tapi tidak ada air ya maka boleh tayamam umum ya gitu kan nah beda pendapat begini kita saling menghormati mungkin kalau darah-darah yang tinggalnya di Solon tidak mengalami coba yang tinggal di Parangkubito yang tinggal di mana itu nah panggang sana Sabtu Sari itu daerah-dari yang sekarang kurang air itu ya darah punya air satu gigan misalnya gigan kecil itu untuk masak ya untuk kebutuhan masak dan minum ya kebetulan saudara malamnya junuh setubuh sama istri kalau untuk mandi sehingga ngelihat orang enak untuk minum tidak ada kira-kira untuk mandi berapa liter habis ya dan nanti untuk masak nasi apa ya nah kalau begitu bagaimana untuk mandi apa untuk masak ya lah sholatnya gimana nah itu tayamum itu namanya walaupun kamu mukim tidak ada air ada air sedikit tapi untuk keperluan nah untuk minum untuk masak dan sebagainya itu maka tayamum boleh nah maka itu tidak ada air tadi khusus diterangkan kalau memang tidak ada air baik kamu dalam musafir apa kamu ada di dalam mukim tidak ada air boleh tayamum tetapi kalau bagi orang sakit sekalipun ada air kalau memang kamu sakit ya kalau mengganggu sakitmu nanti dengan menggunakan air tadi boleh tayamum atau kamu dalam musafir dalam pepergian ya karena kamu dalam musafir sekalipun ada air menurut ayat itu dipahami orang sakit dan orang musafir boleh bertayamum nah bagi yang tidak ada air tadi itu bagi orang mukim terutama mukim kok tidak ada air ya sudah tayamum namun tadi saya katakan dua pemahaman yang berbeda itu kita saling menghormati yang musafir kamu tidak mau tayamum karena ada air silahkan hudu ya kalau yang memahami walaupun ada air karena saya musafir boleh tayamum ya silahkan tayamum tidak usah Allah-Allahan karena ayatnya satu semuanya pemahamannya dua apalagi Ustaz saya seorang pelajar jarak dari rumah saya ke sekolah kurang lebih 30 km bagaimana cara melakukan sholat jamak kosor kalau saya melakukannya dengan berjamaah dengan tamam dan bolehkah saya setiap hari sholat jamak kosor di sekolah Ustaz aturan sekolahmu bagaimana kalau di sekolah memang tidak formal hukumnya boleh jamak kosor tapi anak-anak kita SMA MTA SMP MTA itu ada yang dari Jambi ada yang dari Muko-Muko ada yang dari Jakarta ada yang semua kan musafir di situ itu kebanyakan yang di asrama itu musafir semua karena orang dekat-dekat orang Solo ini boleh dilaju tidak di asrama yang disiapkan sarama itu untuk yang jauh-jauh berarti mereka boleh mengkosor boleh menjamak sholat tapi karena ini di lingkungan pendidikan dan untuk mendidik anak-anak maka di asrama tidak boleh walaupun kamu musafir tidak boleh menjalankan kosor dan jamak tapi sholat tepat pada waktu siap sholat duhur adhan duhur jamaah sholat di masjid bersama bapak-bapak gurunya nanti sholat asar juga jamaah dibiasakan jamaah lima waktu di masjid karena asrama kita ada masjidnya putra-putri ada semua ada jamaah gitu ya maka kalau di sekolah kalau di SMA MTA SMP MTA tidak boleh melakukan jamaah kosor karena memang jamaah kosor itu bagi musafir bukan suatu kewajiban hanya suatu kebolehan untuk mendidik kedisiplinan anak-anak biar menjaga sholat lima waktu disiplin pada waktunya maka tidak diperbolehkan menjamaah mengkosor tapi sholat kerjakan pada waktunya itu juga tidak salah waktu jamaahnya kebolehan tapi kalau kamu tidak sekolah di mungkin sholat semanegri ya justru guru-guru tidak tidak begitu memperhatikan sholatmu tidak berperhatikan kan sebabnya waktu duhur mulai mulai murid-murid tidak sholat atau tidak tidak perhatian kan kalau kebetulan kamu mau sholat jarak rumahmu 30 kilo tadi kamu mau pulang sholat duhur sekali sholat duhur sekaligus sholat nasar boleh tinggal pulang nanti di rumah sudah tidak usah sholat nasar sudah dijamaah justru malah tidak dijamaah saja boleh juga di kosor sholatnya dijamaah dan di apa itu di kosor berarti waktunya dua waktu sholat dikumpulkan menjadi satu misalnya duhur dengan nasar dikerjakan pada waktu duhur ketika pulang sekolah tadi rekaatnya diringkas duhurnya dua rekaat terus selesai salam berdiri lagi sholat asar dua rekaat salam sudah selesai jadi waktunya dikumpulkan rekaatnya dikurangi itu namanya dijamaah dan dikosor apa lagi anak saya tinggal di asrama ketika jadwal perpulangan senantiasa melakukan jamaah kosor yakni melakukan sholat duhur dan asar masing-masing dua rekaat apakah yang demikian ini boleh Ustaz tadi saya katakan di asrama MTA tidak boleh supaya sholat pada waktunya gitu ya sama MTA ini ketika mau perpulangan Ustaz karena jarak begitu oh jadi sholat sendiri-sendiri tidak sama gurunya biasanya dilakukan jamaah di masjid Bila mau perpulangan anak-anak diperbolehkan untuk jamaah jamaah duhur dan asar boleh mungkin nanti pulang kan naik rumahnya jauh-jauh pulang nanti sampai di waktu sholat berikutnya masih dalam perjalanan di bis apa di kereta apa ya boleh hajar peraturannya asrama gimana ditaati selama tidak melanggar aturan agama apa lagi apabila dihitung jarak yang ditempuh berapa kilometer jarak minimal yang harus ditempuh seseorang bisa melakukan jamaah kosor kamu kemarin tidak masuk minggu yang lalu minggu yang lalu sudah dikeluarkan ini kan sudah sholat shafar kedua ya serah shafar pertama kemarin sudah diterangkan kalau yang ngaji bolong-bolong ya akibatnya menukui berapa kilo 12 kilo bukan 80 kilo ya kan memang ada berpendapat yang dikatakan musafir buleh jama buleh kosor sholat itu kalau menempuh perjalanan 80 kilometer dan jalan kaki kaki kan gitu kan menurut fikir kan gitu maka saya katakan kalau itu dipegang sekarang ini sudah tidak ada orang musafir apa ada sekarang orang musafir perjalanan 80 meter jalan kaki ada 10 meter atau berapa naik sepeda motor kaki Medinah ke Mekah jauhan 500 kilometer tapi ketika Nabi ditempat sampai di mustalifah atau dimana itu jarak kira-kira tempuhnya baru 12 kilometer Nabi sudah menjama dan mengkosor sholat dari situ jadi orang dikatakan musafir kira-kira menempuh perjalanan 12 kilometer wah lah kok gampang gampang ini angeli mesti lewat makelar wistah orang Nabi kita mengatakan agama itu mudah jangan dipersulit orang 12 meter 80 kilometer jalan kaki jadi ini pirohi maklar hari biasanya ngundakir go kalau yang betul begitu sekarang enggak ada orang musafir jadi hukum musafir itu hapus orang musafir siapa mau jalan 80 kilometer apa mana orang yang sepuh-sepuh belas ratau musafir jalan 80 kilometer jalan kaki mati yang dalam iya iya apalagi jadi itu nanti yang belum dapat postur untuk kemarin nanti tanya cari di tempat posturan mungkin postur yang kemarin masih ada akan dapat sehingga biar lengkap jadi sudah diterangkan beserta dalil-dalilnya bagaimana mengkosor bagaimana menjamak berapa jarak tempuh yang dibolehkan mengkosor dan menjamak sholat sudah tidak ada lagi masih bolehkah makmum yang sholat tamam berimam kepada imam yang sholat dikosor boleh boleh tapi imamnya kosor makmumnya meneruskan menggenapi kekurangan rekaatnya misalnya mau sholat duhur nah ada musafir ada yang mukim yang musafir sholatnya dikosor ya lah maka musafirnya yang jadi imam mengkosor sholat yang mukim makmum rekaatnya utuh yang imam tadi karena musafir dikosor sholat duhur dua rekaat lah yang mukim makmum orang kosor kalau sudah imamnya salam kekurangannya rekaat makmum ditambah sendiri sebaliknya sebaliknya orang musafir boleh gak makmum orang mukim ya boleh gak kamu orang musafir saya orang mukim nanti kalau sholat yang musafir makmum orang mukim boleh gak boleh mengkosor gak gak boleh jadi kalau musafir makmum orang mukim mengikuti mengikuti mukimnya saya surah mukim sholat saya duhur empat rekaat kamu musafir mestinya boleh ngosor tapi karena imamnya tidak mengkosor maka kamu harus mengikuti yang mengikuti nah setelah selesai sholat duhur kamu makmum dengan orang mukim kemudian sholatnya empat rekaat duhur nah selesai imamnya sudah selesai orang mukim lah musafirnya mau menjamak sholat nah terus kamu komat sholat lagi asar lah asarnya itu boleh dikosor dua rekaat saja karena musafir nah tadi kok tidak boleh ya karena kamu makmum yang imami yang menjadi imam orang mukim jadi sholatnya tamam tapi kalau yang menjadi makmum orang mukim yang imamnya orang musafir itu boleh rekaatnya nanti nambah sendiri kekurangan rekaat itu apalagi prosur halaman delapan jadi tidak boleh ini ya kan ada kan ada orang mukim itu orang musafir kadang-kadang makmum orang mukim karena dia merasa saya musafir sholat orang mukim empat rekaat sudah imamnya biar berangkat dulu nanti kalau sudah imamnya duduk atasiyat awal kan tinggal dua rekaat nah saya kosor musafir kosor dua rekaat pas nanti saya nusul nanti imamnya salam aku ya pas dua rekaat ya salam itu tidak boleh walaupun kamu nyegat tinggal dua rekaat terkadang pas podo tidak boleh karena makmum itu harus mengikuti imam imammu mukim kamu tidak boleh mengkosor sholat itu ya apalagi berasal halaman delapan hadis yang tengah ya anibni abbasin kal jamaah rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina duhri wal asuri wal maghribi wal insya'i bil madinati fi ghairi khaufin walamatarin roh muslim dari bun abbas ia berkata rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjama antara sholat duhur dan asar maghrib dan isyak di madinah bukan karena takut dan bukan karena hujan hadis silat muslim berkenaan dengan hadis ini saya mendapatkan hadis di dalam internet yang artinya telah menceritakan kepada kami abu khatadah al-adawi abu khatadah al-adawi pernah menulis surat surat untuk pegawainya tiga hal termasuk dosa besar satu menjama tanpa udur dua melarikan diri dari medan perang dan tiga khianat dalam rampasan perang hadis di wad bayi haki justiga halaman 169 pertanyaan bagaimana cara memahami kedua hadis ini Ustaz kalau dilihat dohirnya secara sepintas hadis itu kuat yang mana dengan ini tadi kalau tadi diriwayatkan bayi haki ya kalau hadis ini diriwayatkan oleh siapa muslim secara sepintas selalu saja hadis itu perawinya kuat diwetkan oleh muslim sedang hadis yang diriwayatkan oleh muslim di sini menjelaskan bahwa Rasulullah pernah menjama antara sholat duhur dan asar maghrib dan isya di medanah bukan karena takut dan bukan karena hujan kalau hujan namanya sholat jama'amator itu kan kalau takut musuh mungkin sholat kauf takut itu mungkin karena ketakutan musuh lah itu boleh ini tidak takut ya tidak musafir ya tidak apa hujan ya tidak di medanah dimukim nanti nah itu dipintas lalu tidak mungkin nanti bertentangan mengatakan ini boleh tidak kan tidak mungkin derajat hadisnya dilihat sepintas itu lebih lebih kuat hadis yang dilihatkan oleh imam muslim namun hadis itu nanti bisa diteliti kalau sekedar rawini kan bisa diteliti nanti ya jahat ini bisa diteliti nanti hadisnya itu tingkatannya bagaimana doif atau sokh kalau sokh bertentangan dengan hadis yang sokh yang lain kan tidak mungkin dan tadi diterangkan termasuk dosa besar menjamak sholat tanpa undur dibandingkan sama dengan orang lari dari medan perang sebagai pengecut itu kan Nabi mengatakan yang lari sebagai pengecut itu ada perbandingan tiga salasun layang faumahuna amalun tiga tapi tidak termasuk menjamak sholat tiga perkara yang bisa merusak amal kebaikan seseorang apa tiga perkara itu itu dosa besar semua itu asyirkubillah ya mensekutukan Allah berbuah sirik wal kukul walidain durhaka kepada kedua orang tua wal firor wal zahvi lari dari medan perang sebagai pengecut itu dosa besar semua dan merusak amal kebaikan nah kan itu bobotnya dosa besar semua ya kalau menjama sholat dibandingkan dengan pengecut dalam perjuangan maka nanti kalau hadisnya ditulis diberikan di sini nanti kita cari kedudukan hadis itu hanya secara sepintas hadis itu lebih kuat yang diriwayatkan oleh imam muslim sedang muslim meriwayatkan nabi menjamak sholat duhur dan asar mahrid dan isa tanpa sebab takut dan tanpa hujan tanpa sebab hujan terima kasih